Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara kita mengatasi atau memperbaiki kerusakan yang ada pada laptop kita nah khususnya itu yang menggunakan sistem operasi Windows 10 ya langsung saja yang pertama untuk memperbaiki kerusakan laptop kita bisa menggunakan restore point nah restore point itu bisa kita gunakan pada saat laptop kita sudah mengalami error dan kita akan mengembalikannya pada waktu tertentu nah contohnya itu pada saat kita mau menginstall ulang laptop kita maka kita bisa menggunakan restore point untuk membackup laptop kita dan untuk mengatasi kerusakan ya caranya langsung saja kita click rate seperti yang tadi nah recovery kalau recovery itu kita bisa menggunakan untuk memperbaiki operasi sistemnya nah tapi itu waktunya membutuhkan waktu yang lama bisa berjam-jam walaupun berhari-hari kalau kita menggunakan recovery bisa menggunakan 15 menit nah disini guna sistem image sistem image itu bisa kita lihat atau cari di control panel lalu kita backup and restore nah disitu ada sistem image itu sama kita gunakan untuk membackup data dari aplikasi maupun sistem operasi kita nah media penyimpanan yang kita gunakan biasanya itu menggunakan hard disk nah untuk sistem image itu dia skill sekalian menginstall endorse dan operasi sistemnya nah sistem image itu bisa dilakukan hanya pada satu perangkat saja nah selanjutnya ada namanya refresh kita bisa search di setting lalu kita klik update dan security nah disitu recovery nah disitu ada dua pilihan reset dispatches sama advance startup nah kita yang dicoba yang advance nah disitu ada tiga pilihan yang pertama continue troubleshoot turn off your pc ya kita coba troubleshoot dan disini ada dua pilihan kalau kita ingin mereset kita klik reset dispatches nah dibawahnya itu ada kita klik itu ada muncul beberapa pilihan seperti yang tadi ada sistem image sistem restore nah start up repair nah start up repair itu untuk merepress kita merepress yaitu dia menginstall ulang windows dan aplikasinya akhir mirip dengan restore tapi bedanya itu kalau di repair itu yang data di c itu masih bisa diketahankan tapi di sistem restore tidak bisa ya langsung saja kita akan dilihat disini apabila kita reset apabila mereset kita akan kita harus membackup semua data yang ada di lokal liste nah kita coba reset disk PC remove everything nah disini kita menunggu prosesnya itu ya sedikit lama kita menunggu tentu ya nah disini kita menunggu prosesnya untuk meletak data-data yang ada di cpk kalau mau aman kita bk semuanya nah disini kita saya akan pilih only the driveware windows install dan itu artinya ada di lokal liste saja just remove ya data yang hilang itu yang di cpk saja jika kita pilih full maka semua data d dan e akan hilang nah reset kita tunggu lagi nah saat proses mereset maka kita kita itu harus menunggu nah jangan sampai kita memastikan langsung laptop kita karena itu tidak akan berhasil kita meresetnya nah disini kita akan menunggu 30 menit sampai bisa saja 1 jam nah disini sudah muncul ada tulisan lo kita harus upgrade to get excited about nah kita tunggu lagi ya teman teman getting everything ready for you that start ya di teman teman sudah tadi yang kita sudah berhasil mereset laptop kita nah aplikasi yang tadi saya install di dalamnya itu sudah hilang dan akun yang kedua itu juga sudah hilang dan data yang ada di c semuanya sudah hilang yang di c sudah hilang dan yang di download semuanya picture music video kecuali yang ada di data B nah teman teman disini kita bisa lihat sendiri aplikasi yang tadi saya install di sini itu sudah hilang terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk melihat video saya jangan lupa di like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax